bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi di channel youtube pusat bibit tanaman purporjo jawa tengah di channel pusat bibit tanaman purporjo jawa tengah ini menginformasikan bibit tanaman tanaman yang masakan tau ya teman-teman dan perkenalkan nama saya muhammad abandu barok nama panggilan saya apa ya teman-teman ini sekarang masakan nombor video ini tanggal 11 november 2021 ya ini di tanggal 11 november 2021 ini masakan menginformasikan bibit pala pala sayur atau pala lonceng ini ya teman-teman dan untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe like share dan komentar ya biar tidak ketinggalan video masakan selanjutnya dan untuk teman-teman teman-teman bisa rekuas bibit tanaman tanaman yang teman-teman tau di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman 11 november 2021 11 november 2021 menunjukkan bibit pala sayur atau pala lonceng sayur atau pala lonceng mas ya seperti ini ini lokasi pembidikan masakan kesana nah kesana semuanya ini ya teman-teman ini ya teman-teman bibitnya ini ya ini ada dua bibit ya ini kan dulu kan masakan sudah pernah menunjukkan bibit pala rempahnya ini dengan bibit pala rempah dan bibit pala sayur atau pala lonceng ini ya perbedaannya yang pala rempah mana mas yang pala rempah yang pala rempah nah ini ini untuk para penonton semuanya yang apa yang tau ini cirinya daunnya ini pala rempah ini pala rempah daunnya kecil-kecil pendek-pendek dan kalau pala lonceng atau pala sayur besar-besar dan panjang-panjang ini ya yang kayak kecil ini udah panjang ini pala sayur atau pala lonceng mas ya nah seperti ini ini kalau kata masakan itu kalau pala sayur atau pala lonceng kiri-kirinya tuh daunnya lebar-lebar sekali seperti ini coba mas dekat ini mas nah ini ini yang perbedaannya ini kalau pala rempah daunnya kecil-kecil kalau ini pala sayur yang panjang-panjang seperti ini nah ini ini ada sejumlah berapa banyak mas untuk sampel ada 200 ini ada 200 batang ya ya untuk sampel untuk sampel 200 batang ini pala ini pala ini pala sayur atau pala lonceng perbedaannya sama pala rempah kalau yang pala rempah daunnya kecil dan pendek dan kalau yang pala lonceng atau pala sayur tidak agak besar-besar dan panjang-panjang ini mas ya kesana ya ini ada berapa banyak 200an ya dan untuk teman-teman kalau tanya gini mas Afan minta nomor telepon dan website facebook lokasi itu ada di nomor telepon 0812 2777 9812 atau 0857 4234 7787 dan di website www.bp.anaman.com dan di facebook dijual bibit tanaman ya teman-teman dan untuk lokasi itu ada di jasa sampeng dukung hutan kejamatan kemiri kabupaten purwarja jawateng lah ini sekali lagi untuk tanggal 11 november 2021 mas Afan menunjukkan bibit pala lonjong atau pala sayur ini yang membedakan kalau misalkan saya yang bingung ini pala apa segala macam ini pala ini kalau pala rempah atau pala benda daunya seperti ini jangan untuk pala sayur atau pala lonjong daunya besar-besar seperti ini lebar-lebar ini kalau pala rempah seperti ini ya jangan sampai salah ini bisa juga kalau pala rempah pala benda pala bulat seperti ini daunya agak kecil-kecil beda sekali dengan pala sayur atau pala lonjong ini mas Afan menunjukkan dan kalaupun ada penonton yang penasaran atau ingin beli bibit ini tadi mas Afan sudah menjelaskan untuk nomor japonnya mas ya di kosong 812-2777-9812-0857-4234-7787 dan kalau teman-teman kurang jelas tadi nomor telepon website facebook dan lokasi itu langsung di deskripsi ya biar jelas kalau mas Afan sudah menjelaskan untuk nomor telepon dan lokasi pembitannya seperti itu ya nah coba kesana mas lihat ini ada sekitar 200 patang ya itu mas Afan kesana ini penampakan depannya itu mas Afan kesana lagi mas coba mas lihat nah ini ini penampakannya sampai sini ini sampai sini ini untuk sampel mas ya ini untuk sampel oh iya mas Afan ini kan sekitar sampel mas Afan kalaupun ada yang tanya mas Afan kalau yang beli ini mas Afan punya toko online enggak mas kalau untuk toko online tuh mas Afan enggak punya ya karena dulu tuh mas Afan mau mengirim bibit ya itu kan mas Afan ngecek tongkos kirim atau akhirnya itu terlalu mahal dan mas Afan membatalkannya ya teman-teman karena harga tongkos kirim atau akhirnya terlalu mahal dan teman-teman juga tanya gini mas Afan ini juga punya mas Afan tanpa toko online seperti Sopi Bukalapak Wazada itu 100% garansi uang kembali aman dan amanah enggak kalau untuk itu pasti 100% garansi uang kembali aman dan amanah kan di video Mas Afan sebelumnya kan itu udah ada yang membeli ya itu udah sampai ya teman-teman pikirnya itu untuk para penonton semuanya mas Afan berani menjamin 100% garansi uang kembali kalaupun ada yang beli transfer terus barang enggak sampai silahkan komen di channel youtube ini mas ya nanti pasti uang akan dikembalikan kalaupun barang enggak dikirim atau tidak sampai silahkan komen disini dan bukti transfernya di upload dan sebagainya biar kami mengetahui atau bisa kontak di nomor telepon yang sudah dijadikan mas ya seperti itu jadi kalaupun masih ada penonton nih yang ragu dengan channel pusat bibit tanaman Purworejo punya mas Afan ini silahkan datang langsung ke lokasi mas ya cek sendiri milih sendiri bibitnya bebas aman dan enggak ada kendaraan mas sekalian jalan-jalan ke tempat atau lapak bibit yang mas Afan mas ya nah itu ada di mana mas lapaknya mas di desa samping Dukung Hintan Kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo Jawa Tengah dan kalau teman-teman tanya gini mas Afan ini harga bibitnya itu berapa untuk harga bibit itu tergantung besar kecil tinggi pendek dan jumlah banyak sedikitnya ya teman-teman tuh mas Afan sudah menjelaskan juga untuk harga bibit itu atau mas Afan tergantung jumlah pembelian dan besar kecilnya tanaman atau bibitnya pendek atau besar itu juga memperangkan untuk harganya mas ya coba kesan lagi mas ini penampakan bibitnya ini ya bibitnya ya tuh bibitnya tuh lihat sana semuanya ya ini polypacknya ini punya lapak pembitannya mas Afan atau lapisnya mas Afan sendiri ya teman-teman ini ini bukan punya orang lain tapi ini punya mas Afan ini tinggi 1 meter sampai 2 meter mas ya coba tangannya mas coba tangannya mas ini ada yang sampai 3 meteran tuh ini yang pala sayur atau pala lonjong gitu mas ya ini coba yang diangkat mas yang pala palanya mas pala rempah coba diangkat itu nah ini yang pala rempah nih nah ini ini daunnya kan beda sekali kan kalau ada yang tanya perbedaannya gimana tuh semua pada daunnya maka anda pesan-pesan ke penonton atau ke yang lainnya mas untuk teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe like, share dan komentar ya teman-teman itu mas Afan udah mengizinkan kalau yang informasi bibit pala sayur atau pala lonjong ini penting silahkan di share ke yang lainnya siapa tau bermanfaat dan kalau yang gak mau ketinggalin informasi bibit-bibit tanaman yang lain dari mas Afan silahkan subscribe channel pusat bibit tanaman purwarsan mas ya seperti itu mungkin dari mas Afan ada tambahan atau gimana mas untuk teman-teman kita sudah dulu ya teman-teman untuk teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton video mas Afan sampai selesai untuk teman-teman jangan malas bertanya terima kasih semangat selamat menikmati selamat menikmati